Ini saya tumbuk aja sahabatku, supaya banyak kerjaan Cintanya kalau ada ribet ngapain yang gampang Ini karena saya punya tumbukan baru yang cakep sahabatku Jadi saya seneng aja menggunakannya Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang gak apal-apal, tapi yang paling kece, serba bisa, dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku, kali ini aku mau bikin snow moon cake Jadi snow moon cake ini berbeda, dia tidak dipanggang, jadi gak butuh oven Sebelumnya, saya sudah pernah membuat moon cake yang dipanggang Seperti ini ya sahabatku Tuh, bagus kan? Sahabatku bisa melihat videonya, nanti saya sertakan linknya ya Lihat sahabatku, kuenya keren banget ya Oh ya, lihat packagingnya juga keren banget Moon cake by chef abal-abal Jangan dibuka nanti ketagihan Tuh, cakep banget ya, dusnya ada desain kayak gini Saya memesan food packaging ini dari Wijaya Pack sahabatku Beli packaging, gratis desain dan cetak, fast response sudah dipercaya jutaan UMKM Jadi sahabatku yang jualan makanan yang membutuhkan food packaging seperti ini Wijaya Pack adalah pilihan yang tepat Karena barangnya sangat bermutu dan harga sangat terjangkau Jadi selain untuk UMKM, sahabatku juga bisa menggunakan food packaging ini untuk kebutuhan sehari-hari di rumah Misalnya antar makanan untuk teman, untuk saudara dan untuk siapa saja Untuk mendapatkan food packaging yang bagus ini Sahabatku bisa segera kepoin media sosial dan marketplace Wijaya Pack Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Untuk bahan kulit 125 gram tepung ketam 75 gram tepung beras 50 gram tepung terigu protein rendah 125 gram gula pasir yang dihaluskan 1 saseh vanili bubuk 2 gram garam 20 gram minyak salad 20 gram susu kental manis 500 ml susu cair Pewarna makanan Merah cabai Kuning tua Hijau tua Bunga telang 50 kelopak 75 gram maizena 2 lembar daun pandan Untuk bahan isiannya 500 gram kacang hijau kupas direndam selama 3 jam 200 gram gula pasir 75 gram gula aren 250 gram minyak salad atau minyak goreng 50 gram maltos 40 gram tepung ketan 3 gram garam Dan daun pandan secukupnya Mari kita mulai membuatnya Sahabatku sekarang kita mau bikin isian mooncake-nya dulu Saya akan mengukus kacang hijau yang sudah saya rendam selama 3 jam Jadi kacang hijau ini sebelumnya sudah saya cuci Dan sudah saya rendam selama 3 jam Kacang ini akan kita tiriskan Sambil menunggu kacang hijaunya dikukus Terus saya mau menumbuk pandan Nanti akan ditambahkan sebagai pewarna hijau Kalau sahabatku malas bisa pakai pasta pandan aja ya Sahabatku lihat aku ada tumbukan baru nih Ulekan barunya cakep banget Ini aku dikasih tetangga aku Sudah halus Kita kasih air sahabatku Supaya keluar hijau-hijau nya Seperti ini sahabatku Nanti dia harum banget kuenya Sudah mateng sahabatku Kacang hijau-hijau ini sudah empuk banget Sekarang kacangnya mau kita haluskan sahabatku Ini saya tumbuk aja sahabatku Supaya banyak kerjaan Cintanya kalau ada ribet ngapain yang gampang Ini karena saya punya tumbukan baru yang cakep sahabatku Jadi saya seneng aja menggunakannya Jadi kalau ditumbuk begini Saya masaknya lebih gampang Lebih cepat matengnya Karena gak perlu nunggu airnya menyusut sahabatku Bagi sahabatku yang males nunggu kayak gini Atau memang gak punya tumbukan Bisa pakai blender ya Kalau di blender nanti tambahin air Supaya mau muter Nah ini sudah halus sahabatku Lihat aku punya ulekan cakep banget ya Kayak palu Lihat ini Sahabatku mau kasih nama apa Nanti komen ya Setelah kacang hijaunya kita tumbuk halus Kita masukin lagi ke dalam panci Ini mau kita masak sahabatku Tambahin dengan air Ini saya kasih 300 ml Jadi kalau ditumbuk Kita tidak perlu menambah air terlalu banyak Kalau di blender Kita tentunya menambahkan air lebih banyak Itu rahasianya sahabatku Kasih garam Kasih minyak goreng Eh kok minyak goreng Ini minyak salad ya sahabatku Kalau sahabatku gak ada minyak salad Boleh pakai minyak goreng Jadi minyak salad itu bisa beli di supermarket Banyak ya sahabatku Kita masukkan minyaknya sampai habis Secara bertahap Setelah minyaknya tercampur rata Sekarang kita mau masukkan gula merah Jadi gula merah ini karena gampang hancur Saya gak haluskan sahabatku Nanti dia hancur sendiri Kalau yang gula merahnya keras Harus dipotong-potong dulu ya Ini gula merah aren asli Jadi karena panas dia langsung lumer Masukkan juga gula pasir Sekarang kita mau masukkan Sari pandan yang tadi kita buat Langsung harum sahabatku Sekarang kita masukkan maltosnya Jadi masukkan bahannya ini Bertahap ya sahabatku Ikuti aja step by stepnya Pastikan gak ada yang bergerindil ya sahabatku Semuanya harus tercampur dengan halus Kayak gini nih Sampai licin kayak gini ya Gak boleh ada bulir-bulir ya Sekarang kita masukkan tepung ketan Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Aduknya sambil diputer Seperti ini sahabatku Tambahin lagi Diputer lagi Ini agak berat sahabatku Tapi harus diaduk terus ya Jangan ditinggal Nanti dia gosong Jadi harus diaduk terus Sampai tidak nempel di panci Kayak gini Juga tidak nempel di spatula sahabatku Tuh spatulanya sekarang gak menempel lagi ya Tuh Isian mooncake-nya sudah mateng sahabatku Kita tunggu sampai dingin Baru dibentuk Nah sahabatku ini sudah siap Sekarang kita mau bikin kulitnya Pertama-tama saya mau siapin warna biru dulu Jadi ini ada bunga telang Kurang lebih 50 kelopak Mau kita cuci dulu Kalau cuci bunga telang Jangan kelamaan direndam ya sahabatku Nanti dia luntur Cukup buru-buru harus diangkat Kalau kelamaan nanti Birunya malah ke air semua Kita mau siapin dulu bunga telangnya Jadi bunga telang ini akan saya gunting sahabatku Pangkainya gak saya pakai Saya hanya ambil bagian birunya saja Jadi konon katanya bunga telang ini sangat bagus untuk kesehatan ya Bisa untuk antioksidan Bisa bikin teh dan lain-lain Ini kalau kelamaan direndam dia mulai luntur nih sahabatku Seperti cintamu sahabatku Mudah luntur Sekarang kita mau bikin kulitnya Kita campurkan tepung ketan Tepung beras Tepung terigu Semua tepung-tepungan dicampur jadi satu Gula pasir yang sudah dihaluskan Atau pakai gula halus juga boleh ya Garam Vanili bubuk Kita aduk rata Kemudian kita tuangin susu cair sedikit demi sedikit Sampai tercampur dengan baik Baru kita tambahkan lagi susu cairnya Sampai habis Kita aduk sampai rata Ini sudah larut semuanya Sekarang mau kita saring Tuh pastikan tidak ada yang Menggerindil ya Sekarang kita mau ukur Ini ada berapa mili jadinya Ini jadinya 700 mili sahabatku Kita akan bagi jadi 5 bagian Jadi satu bagian sekitar 150 mili 140 ya Kita akan bagi jadi 5 warna Kita mau bikin warna hijau Warna kuning Warna merah Dan warna biru Kita kasih separoh dulu ya Nanti kita saring lagi ini sahabatku Kita bejek-bejek sampai keluar birunya Jadi enggak ditambahin air ya Lihat sahabatku Keren banget ya Biru smurfnya Sekarang mau disaring Supaya tidak ada yang kasar Jadi kalau sahabatku enggak mau bejek-bejek kelamaan Capek Bisa pakai blender ya Sekarang kita mau mengukusnya Kita pindahin ke wadah stainless dulu ya Kita mau mengukusnya Merah Kuning Hijau Biru Dan putih Tuh Kayak warna pelangi sahabatku Kita kukus selama 20 menit Ini sudah 20 menit Artinya sudah maten Warna-warnanya bagus banget sahabatku Kita mau angkat Kita mau ulen yang warna putih dulu Jadi kalau langsung dibungkus kayak gini Dia enggak kenyal sahabatku Dia enggak lembut ya Jadi dia mesti diulen Bisa juga ditumbuk Mestinya sih pakai scraper sahabatku Hanya saja Tadi scraper saya hilang Enggak tahu kemana Jadi saya gini aja Jadi diulennya selagi agak anget gini Sampai dia lembut Nah setelah diulen dia jadi kenyal gitu sahabatku Jadi lentur gitu ya Nah ini belum selesai prosesnya Ini akan kita istirahatkan Kurang lebih 1 jam Supaya dia dingin dulu Kita bungkus di plastik wrap Tuh seperti ini sahabatku Ini akan kita istirahatkan kurang lebih 1 jam Di dalam kulkas Atau sampai dingin Sekarang kita mau gongseng tepung maizena Pakain daun pandan supaya harum Jadi fungsi dari tepung maizena gongseng ini Untuk kita bedakin di cetakan kue mooncake-nya Juga untuk olesan di tangan Supaya enggak nempel gitu sahabatku Kita gongseng sekitar 3 menit saja Dan ini sudah jadi Sekarang kita mau timbang isiannya Ini saya akan buat 2 ukuran sahabatku Ada yang 30 gram Ada juga yang 125 gram Seperti ini Sekarang kita mau bikin yang 125 gram Nah ini besar nih sahabatku Seperti ini sahabatku Sekarang kita mau siapkan kulitnya Sekarang kita mau timbang kulitnya Masing-masing 15 gram Karena ini ada 5 warna Jadi kita akan bikin Satu buah kuenya ini Beratnya 75 gram untuk kulitnya Tuh Jadi 75 gram 5 warna gini sahabatku Kita sekarang mau bentuk Jadi kita mau bikin dia warna-warni sahabatku Dicubit-cubit aja Kayak gini ya Tuh Baru kita combine-combine Kayak gini sahabatku Tuh Warnanya cerah sekali sahabatku Seperti hatiku Seperti hatiku Sekarang kita beri isiannya Pastikan isiannya terkunci semua Tuh Warna-warninya Ngejreng banget sahabatku Sekarang kita cetak Tuh Jadi satu kue ini pas penuh Satu cetakan sahabatku Tuh Jadi kan mooncake-nya Cakep sekali Lihat sahabatku Bagus banget ya Ini sangat cocok untuk hantaran Tuh Jangan dibuka nanti ketagihan Mooncake by Chef Abal-Abal Jadi Bagi sahabatku Yang ingin usaha Atau UKM Bisa menggunakan Food Packaging Dari Wijaya Pack Karena Gratis desain Dan juga cetak Sahabatku Saat ini Wijaya Pack Sedang ada giveaway Untuk 5 orang pemenang Berupa Wang Tunai Juga Food Packaging Yang keren banget Dari Wijaya Pack Untuk info selengkapnya Sahabatku Bisa follow Instagramnya Wijaya Pack Dan cek Postingan giveaway Di Instagramnya Wijaya Pack Semoga Sahabatku Yang beruntung Sekarang kita bikin Yang kecil-kecil Jadi ini prosesnya Sama ya Sahabatku Hanya ukurannya Saja yang berbeda Kita masukin Kedalam cetakan Sambil ditekan-tekan Sekarang kita Taruh di piring Sambil ditekan Begini Deng-deng-deng-deng Ditekan Simsalabim Cantik sekali Sahabatku Snow Moon Cake Moon Cake-nya sudah jadi Lihat Ini cakep banget Jadi proses Membuatnya tuh Agak panjang ya Harus ikuti Step by step Bagi Anda yang baru Mulai mau belajar Kita mau lihat dulu Sahabatku Lihat sini Ini keren banget Ini ada juga Ini ada juga yang saya masukin Ini dia kayak kue mochi Ini dia kayak kue mochi gitu ya sahabatku Makan Ini manisnya sedang Juga karena ini baru jadi Ini masih agak Agak nempel gitu ya Agak lengket Kalau besok Dia lebih 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 Form gitu Sahabatku Makan lagi Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah Semoga sahabatku juga suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa Kasih like Comment Share Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Jangan lupa ikuti giveaway dari WijayaPack popAata Jangan lupa like Jangan lupa like ποι Sub indo by broth3rmax иях